Lifehack part 2 guys Frost Diamond dan Baba Gila Akan mencoba beberapa lifehack yang keren-keren ya guys ya Ada lifehack Panhapi Ada lifehack Snow Golem Ada lifehack membuat kopi Dan ada lifehack TNT membuat love Dan masih banyak lagi ya guys ya Like video ini sampai akan 100 ribu like lebih Kita akan membuat lifehack yang lebih keren lagi Seperti lifehack ini guys Frost Diamond dan Baba Gila Melihat bahwa sekitar 99,99% dari kalian ternyata sudah subscribe Tapi ada 8-10 orang yang baru nonton Frost Diamond Iya lu bro 2 bocah ini Sama 3 orang dewasa ini Please lah ya bro Masa kalian doang yang belum subscribe Please lah ya Subscribe sekarang juga Jangan bikin malu 14 juta orang sudah subscribe men Subscribe to die Enjoy this video Subscribe See you guys Smash Frost So ya guys Sekarang di video kemarin sudah mencapai angka 100 ribu like lebih Jadi Frost Diamond dan Baba Gila akan melanjutkan lifehack part 2 nya Dan lebih keren daripada yang sebelumnya guys ya Nah kita bakal langsung saja yang ke pertama Tapi lu ngapain Baba Gila Ini Baba Gila udah gak sabar nih guys ya Udah 2 minggu kita gak main lifehack Baba Gila Kalau banyak like nya Frost Diamond dan Baba Gila akan lebih sering lagi Membuat video setiap hari guys Like sekarang juga Please lah ya Baba Gila naik lah Lu ngapain di bawah Oke guys kita bakal langsung yang ke pertama guys Guys lifehack pertama kita bakal lihat ya guys ya Oke 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 Dia naruh dispenser di sebelah sana Prissel plate Dan dia naruh kotak di sana Dan Oke Dia naruh trapdoor juga ya guys ya Dan kita bakal lihat Dia akan membuat apa Lava ditaruh Dan Ini dia bakal bikin panah api guys Look at that Wow Bisa loh guys Kita langsung coba guys Let's go Guys jadi kita bakal langsung aja membuat level ke pertama Ini Baba Gila lu ngapain ngebikin pumpkin Tembakan pumpkin Baba Gila Jangan lah Baba Gila Oke kita bakal langsung aja guys Jadi kita bakal bikinnya itu di sebelah sini aja ya guys ya Nah jadi kalian harus melakukan adalah Naruh block of quartz di atasnya guys Lalu kalian taruh sticky pistol di sebelah sini Pokoknya kalian semua yang nonton video Frost Diamond Tonton sampai habis Biar kalian ngerti men Karena Frost Diamond gak pengen Kalian itu cuma nontonin aja Baba Gila ya Kalian coba Terus kalian follow Instagram aku Terus kalian upload guys Nah Lalu kalian taruh quartz lagi di sebelah sini Dan dispenser di sini Dan Baba Gila bakal naruh arrow-nya di sebelah sini Baba Gila tolong di copy Masukin banyak arrow Lu ngapain naruh air di sini Baba Gila Woy Ini kenapa ada pohon titan Baba Gila Baba Gila malah nyelem Sini Baba Gila Lu banyakan bercanda dah Oke guys ya Ini Baba Gila ini makin gila ternyata ya guys ya Oke Lalu kita bakal tambahin block of quartz di depannya guys Dan kita bakal taruh Gujang trip door ya guys ya Di sebelah sini Biar nanti kalau kita naruh lava Lavanya tuh gak bakal jatuh ya guys ya Nah Kayak gini men Kurang lebih ya guys ya Cerocot Sudah selesai Dan di sebelah sininya Kita bakal pasang lagi guys Ini Baba Gila Please lah ya pak Lama kali gak Baba Gila Oke guys Kita bakal taruh lagi Dan satu lagi di sebelah sini ya guys ya Nah Kita bakal membuat sebuah seperti terlihat basoka Dan depannya kita bakal taruh Prezel plate Agar guys Lavanya gak bakal tumpah ya guys ya Kita bakal langsung saja Ini gila kau Baba Gila Nah Selanjutnya itu adalah cara eksekusinya ya guys ya Please Kalau bisa Pasti kalian semua sudah like video ini Sampai akan 100 ribu like There we go 3, 2, 1 Let's go Oh my god Baba Gila Bisa loh guys Jadi panah api Pak Minggir Pak Lu kenapa disana Lihat guys Jadi panah api ya guys ya Otomatis Jika kalian perang melawan temen kalian Ini bisa kalian lakukan ya guys ya Look at that Ternyata Lebek pertama kita Bisa Keren loh guys Ini kalau kita gak isiin lava Gimana jadinya dah Bentar aku coba dulu ya guys ya Nah kayak gini ya guys ya Tuh Kalian bisa lihat Jadi panah biasa ya guys ya Look at that guys Kalau kayak gini lambat ya Bapak Gila Karena gak sampai Bapak Gila ini ada-ada aja ya guys ya Apalagi yang ini nyangkut ya Bapak Gila Nah jadi kita udah bener ya guys ya Menaruh lava Di depannya men Keren kali ya guys ya Oke kita bakal langsung ke dua Tapi pastikan sudah lag ya guys ya Let's go Guys dia bakal bikin armor stand Lalu ditaruh kaca Kaca Dan ski piston Eh kebalik bro Nah lalu ditaruh redstone Dan kita bakal lihat Oh satu lagi Trot Oh my god Dia membuat sebuah armor stand Di dalam kaca loh guys Luar biasa Oke guys Dia salah Ini kayaknya knob deh guys Tapi dia hebat loh Bisa bikin kayak gini loh Dan atasnya Look at that Dia membuat sebuah action figure Yang sangat luar biasa Action figure Minecraft Wow Kita langsung coba Pastikan kalian gak skip Yang selanjutnya guys Adalah efek Gimana caranya kalian membuat sebuah Hiasan Atau seperti action figure gitu ya guys ya Kok kalian lihat action figure ini ya guys Nah Jadi kurang lebih action figure yang ada di Minecraft Kita bisa membuatnya seperti ini ya guys Di dalam gelas Api Pasti kalian bingung Bang gimana caranya naruh di dalam gelas Bapak gila bingung kan Bingung kan Lu ngapain mbak Oke Bapak gila Let's go Jadi kita yang harus lakukan adalah Ini misalnya kita tembok nih guys ya Kita bikin temboknya dulu lah ya Nah Bapak gila biar bikin temboknya Kita bakal ambil bahan-bahannya Disini kalian membutuhkan Block of quartz Armor stand Diamond help Dan baju celana Sama sepatu Piston Block of redstone Glass Sama Liden tractor ya guys ya Oke kayaknya ini udah cukup Dan sekarang kita akan membuatnya ya guys ya Yang pertama kalian harus lakukan Seperti di video tadi Kita taruh armor standnya Dan kalau ini bisa Berarti keren sekali Bapak gila Kita taruh helmet di atasnya Baju Celana Sama kaki ya guys ya Let's go Bapak gila tau gak selanjutnya Tau gak Gak tau lah Permanfaatnya Jadi aku kalau bikin aku Jadi bakal main videonya Permanfaatnya Oke lah Bapak gila Jadi kita bakal langsung aja ya guys ya Disini kita bakal taruh Sticky piston Dan kita bakal taruh Glass Dan kita bakal taruh Redstone block Di sebelah sini ya guys ya Dan kita bakal tambahin lagi Glass Bapak gila Udah keren kan Udah setengah Bapak gila Kita tambahin lagi block of redstone Let's do this guys Oh my god Jadi seolah-olah Kayak armor standnya ini Ada di dalam gelas gitu Bapak gila Dan kita bakal tambahin Yang namanya itu Wooden Treador ya guys ya Look at this man Oh my god Guys Wow Keren kali Bapak gila ya Like videonya guys Kita bakal coba lagi Yang selanjutnya ya guys ya Let's go Guys Jadi di sebelah sini ada sebuah lefek Dan dia bakal membuat Sebuah snowman Dan kita bakal liat apa yang terjadi ya guys ya Dan oh my god Kenapa bisa menjadi Seperti peluru itu guys Wow Bisa ya guys ya Keren banget nih Kita bakal langsung coba ya guys ya Kita bakal bikin basokannya Let's go Guys Selanjutnya guys Kita bakal coba lefek Membuat sebuah basokan ya guys ya Frost Demon sangat ragu Karena ini mungkin Tidak bisa digunakan Di versi terbaru ya guys ya Mungkin di versi lama Masih bisa digunakan Tapi kita bakal coba aja ya Bapak gila ya Let's go lah Spill lah Bapak gila ya Oke Frost Demon Kita bakal coba langsung ya Ini aku udah inget nih Palanya Mampus kau Stogolom Eh ngapain lu dalam sana bre Mampus kau Gua inget inget Meninggal kau Ya lu ngapain pak Kasian dia Bapak gila Ayo lah Nah jadi kita membutuhkan Block of Iron Slime Block Glass Sticky Piston Lever Redstone Redstone repeater Snow sama pumpkin ya guys Pas banget loh pak Nah jadi guys Kita bakal bikin di sebelahnya aja ya guys ya Biar gak jauh-jauh guys Nah kita bakal langsung aja Bapak gila Bikin tempatnya dulu guys Seperti basokan Kurang lebih seperti basokan ya guys ya Ini kita bakal tambah-tambahin Di sebelah sini juga guys Nah bagus Dan di sebelah sini juga Bapak gila Nah selanjutnya Kita bakal pasang yang namanya tuh Sticky Piston Lalu kita bakal taruh slime di depannya Dan kita bakal membuat sebuah gelas Bapak gila Gelas ini buat nanti kita jagain Atau biar nanti snow golemnya itu gak keluar ya guys ya Eh kok snow golem Apa namanya Snow man guys Snow golem Nah lalu guys Kita bakal membuat snow mannya di sebelah sini guys ya Do you wanna build a snow man? Coba kalian tebak itu lagu apa Buat yang bener Nanti Frost Demon bakal kasih love Komentar kalian ya Bapak gila ya Nah selanjutnya kita bakal bikin alatnya guys Jadi alatnya tuh simple Kita akan bikin seperti ini guys ya Dua aja ya guys ya Kenapa dua? Biar lebih cepet lagi Perputaran dari ini repeater ya guys ya Atau satu aja bisa ya guys ya Kita bakal langsung aja buat sambungin seperti ini Dan livernya kita bakal taruh seperti ini Ingat guys Ini posisinya kesini Nah ini posisinya kesini Lalu ada liver disini Kalian tinggal pencet langsung hancurin Cepet-cepet ya Pencet hancurin Oh my god Terlalu lambat aku guys ya Nah Jadi kurang lebih kayak gini ya guys ya Bener-bener cepet banget Tuh kalian bisa lihat ini sama itu Cepetan yang ini guys Kalian ini bener-bener satu aja ya guys ya Caranya super duper gampang Kalian tinggal sambungin aja Ini ke sticky piston Dan kita bakal lihat apakah berhasil apa tidak Menurut Bapak Gila berhasil gak? Berhasil Frost Demon Kan gampang ini Wah kita gak tau juga Bapak Gila Kita bakal coba ya guys ya Semoga aja berhasil Let's go Oh my god Ya ampun dia kenapa mental Dia malah mental guys Bentar ulang dulu guys Guys sekali lagi ya Ya ampun si snow golem Ilang meninggal Oh itu dia guys Mental ya guys ya Wah kagak bisa ini fix Gak bisa ya guys ya Tapi kita bakal coba Tambahin lagi dah Tiga dah Kayak di video Bisa gak? Kayak gini kan Kita pencet Nah kurang lebih kayak gini guys Oke nice Oke Kita bakal coba guys Nah tuh Gak bisa kan Jadi harus cepet-cepet banget Berarti gak bisa di versi ini guys ya Oke Yang ini gagal Kita bakal coba Yang lebih keren lagi guys ya Let's go Guys dia disini membuat Sebuah TNT gini guys ya Katanya dia membuat Sebuah tunnel off Tapi kita bakal lihat Apakah bisa apa enggak There we go Diledakin Diledakin Dan kita bakal lihat Wah meledak lho Oh Limoli guys Dia membuat sebuah Jantung menggunakan TNT loh guys Tapi yang bisa lihat sebelum meledak Itu bener-bener kayak bentuk loft Dan ketika meledak Udah pasti 100% Bentuk jantungnya guys ya Gila Ini gimana cara dia memperhitungkan Ini loh guys Ini susah banget ya guys ya Wow men Luar biasa sekali guys Kita bakal langsung coba Let's go Guys Selanjutnya adalah Lefek TNT Jadi ini kurang lebih Seperti ini ya guys ya Dan ini susah Dan kita harus menemukan Tempat yang bener-bener luas Dan gak ada yang harus Kita hancurkan gitu ya guys ya Karena ini harus Menghancurkan barang-barang Di sekitar kita Guys disini kita dapetin Lapangan yang sangat luas ya guys ya Jadi hitungannya 7x7 Bapak gila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys Nah jadi kita bakal lingkarin Seperti ini ya guys ya Guys Jadi harus kalian kasih TNT itu Di sebelah sini ya guys ya There we go Oh my god Nah siapakah bisa membuat Sebuah tanda love Seperti di video Kita buktikan sekarang Maaf right Karena Postdemon sendiri Penasaran ya guys ya Jadi kurang lebih seperti ini Terus kalian taruh lever Di sebelah sini Eh awas hati-hati ya Salah pencet Tinggal kita ya guys ya Gak jadi nih Nah kayak gini guys Lalu guys Kalian sambungin Semua redstone-nya ya guys ya Jadi sambungin redstone-nya Juga simple Pokoknya intinya Kenain TNT-nya gitu guys Kalau gak kena Nanti bisa gak meledak gitu Nah kayak gini guys ya Kita sambungin semua TNT-nya Dan kita bakal ledakin Sesuai timing ya guys ya Kalau gak sesuai timing Nanti bahaya babak gila Ayo pak Bantuin aku sambungin semuanya Babak gila Nah kayak gini guys Itu udah pasti nyala semua Ini udah isi Udah isi Udah isi Oke Nicer sekali Kita bakal coba Tapi pastikan kalian live video Sampai akas 100 Semuanya kelebih ya guys ya Ketika ini mau meledak Baru kita pencet yang gini 3, 2, 1 Let's go 1, 2, 3 Let's go Ya ampun Itu gak kena guys Ya Ya Ampun guys Ini harusnya bentuk love ya guys ya Kok bisa kayak gini men Oke guys Jadi kita bakal coba yang ini ya guys ya Untung aja kita punya satu lagi babak gila Guys Kita bakal langsung aja ya guys ya Semoga ini berhasil men Tapi disini ada penghalang gini Takutnya nanti TNT nya gak bisa Kesamping ya guys ya Kita hancurkan dulu nih Penghalang-penghalang yang harus Diancurkan dan menghalangnya ya guys ya Let's go babak gila Dalam hitungan 3 Kalian like videonya ya guys ya There we go Meledak semua Oh my god Kayaknya berhasil ini pak Berhasil Ya ampun Kagak berhasil guys Oke ini fail guys Kayaknya harus versinya babak gila ya Oke kita bakal coba lagi Yang selanjutnya ya guys ya Let's go Guys kita bakal liat Disana ada buung puyuh ya guys ya Kita bakal liat Oke Disana dia taruh piston Dan lalu kacanya dimasukin Dan oh my godness Wow Kok bisa guys Jadi dia ini membuat Kandangnya dari burung ya guys ya Luar biasa sekali loh guys Masuk burungnya ke dalam kacanya guys ya Gila Keren banget bro Kita bakal langsung coba guys Let's go Guys Jadi selanjutnya gimana Cara kita membuat sebuah Binatang Dan kita bakal taruh di dalam kaca Babak gila bisa bikin gak? Gak lah Oke lah babak gila Aku bakal ngajarin kamu Jadi caranya tuh Digit banget ya guys ya Kalian bisa menggunakan Owak wood Glass Spawn parrot Seeds Piston Sama block of red Cara ini super duper simple Kalian tinggal menggunakan Owak woodnya di sebelah sini babak gila Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Lalu kamu taruh parrotnya di tengah-tengah Dan kamu kasih makan Sampai jantung babak gila Gak mau nah Jantung terus kamu suruh duduk aja babak gila Biar dia gak kemana-mana babak gila ya Kabur nanti Minggir pak Bung puyuh meminggir Nah kita bakal taruh di sebelah sini ya guys ya Kita tutup Biar dia nanti gak lompat ke atas Jadi kita tutup di atasnya guys ya Lalu kita bakal taruh glassnya di depan Dan kalian taruh sticky piece dan di depannya Dan dalam hitungan tiga Kita bakal walah Tapi pastikan kalian semua udah bener-bener subscribe Dan like video ini Sampai akan 100.000 like lebih Karena semuanya gratis Dan gak ada ruginya salah sekali babak gila Dan there we go 3, 2, 1 Let's go Dan kita bakal lihat Oh my god Ya ampun Kenapa dia keluar Oke guys Percobaan kita yang pertama gagal Jadi kita bakal langsung coba yang kedua ya guys ya Oke lu duduk Lu jangan kemana-mana buung puyuh Bentang-bentang gua buung puyuh Lu pokok kurung gua Cross diamond Eh gak buung puyuh Ntar gua bebasin lu Nih kayak temen lu Bentar lagi lu Gua bebasin ya Iya lah cross diamond Kasih tau lah dia cross diamond Guys dan kita mungkin bakal Bikin sekali lagi guys ya Kita taruh piston Dan kita bakal taruh kaca Dan kita bakal taruh redstone ya guys ya There we go Kita langsung aja lepas Dan oh my goodness Look at that Bisa loh Bung puyuhnya ada di dalam Tuh kalian liat ya guys ya Ini gimana caranya ngambilnya Gak bisa diambil men Jadi bener-bener dia itu Bener-bener kayak ada di kandang gitu ya Bapak Gila Wah kayak pelihara ayam kita Bapak Gila Keren 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 Oke deh guys Kita bakal coba lagi yang selanjutnya Let's go Guys disini ada lefek ya guys ya Dia akan membuat sebuah pintu rahasia Hmm Frost diamond mah jago Bikin pintu rahasia dulu ya guys ya Tapi kita bakal liat Seberapa jago dan seberapa simple Lefek membuat sebuah pintu rahasia Dan Oh my god Adalah cuman dikit banget loh guys Redstone nya men Cuman gini doang Dia bisa membuat sebuah pintu rahasia Wow Kita bakal coba langsung Pokoknya kalian tonton sampe habis Jangan pernah kalian skip Kalian ikut bikin juga ya Kita langsung coba Let's go Guys Jadi sesuai di video kita tadi Frost diamond sama Bapak Gila Bakal mencoba redstone lagi Udah lama banget kita gak coba ya pak ya Kalo video ini sampe angka 100 ribu like lebih Di next video kita bakal bikin lagi Rumah redstone Rumah redstone yang lebih keren lagi Bapak Gila ya Let's go lah Jadi kita bakal langsung aja ya guys ya Bahan-bahannya kita membutuhkan Stinky piston Stone Redstone repeater Lever sama redstone ya guys ya Cara bikinnya gampang Dan simple banget Mungkin kalian semua udah tau Kalian udah sering nonton frost diamond ya Nah bikinnya itu kalian hanya menggunakan Sebuah pistonnya kalian gini guys Nah sejajar 4 ini Kalo lobby bisa Tapi kita bakal bikinnya Biar cepet aja ya guys ya Nah kayak gini Lalu kalian ambil 2 jarak 1, 2 Terus kalian taruh lagi guys 2 Tapi nanti terakhir kita samul lagi Biar gak susah Nah ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Dan disebelah sini juga kita bikin ya guys ya Nah lalu kalian taruh Stunnya Stunnya tuh kayak gini guys Nah kayak gini ya Dan kalian taruh lagi stunnya disini Pokoknya kalian penuhin deh stunnya Tapi jangan di tengah-tengah ini Kalian mau lewat mana Kalo tengah-tengah ditaruh redstone Bapak Gila Tolong panjangin Bapak Gila Tapi jangan terlalu panjang Oke gini aja deh Segini aja guys ya Nanti kita bakal Lalu guys Kalian taruh redstone di peter Di sebelah sini guys ya Dan di sebelah sini juga guys Eh lu kenapa buung puyu ngikutin gua mulu Lu main aja buung puyu Gak mau lah pros diamond Aku juga mau belajar pros diamond Oh gitu yaudahlah Tapi jangan ganggu ya buung puyu Oke pros diamond Oke 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 Kita bakal taruh lagi guys ya Kayak gini ya Terus ini kita hidupkan Ini kita hidupkan ya guys ya Lalu ini kita dua kayak gini guys Dan di sini itu tombolnya guys ya Nah di sebelah sini juga dua kayak gini Dan kita bakal liat apakah mau apa tidak Kalo mau kalian pastikan like video ini Sampai akan selesai bulan lebih guys ya Kita bikin dua gini biar sama guys Lalu kita bakal pencet There we go Oh my god Kenapa tidak mau guys Ups aku salah guys Ini kita kelebihan ya guys ya Harusnya di sebelah sini guys Nah tadi tuh kejauhan ya Salah alatnya itu ada di bawah sini Ternyata guys Ini gak liat ya Gue mohon maaf ya Nah lalu kita bakal tambahin guys Pantes aja gak mau ya guys ya Nah kita gini di sebelah sini Dan kita bakal taruh dua lifar There we go Lalu pasti mau ya guys ya Kalian bisa liat keren banget dah Nah kita bakal bikin kayak gini Jadi tipuan ya guys ya Lu kenapa nyangkut Bapak Gila Lu jangan disana dulu dong Ini malah jadi rusak ya guys ya Ini salah guys Maaf 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 Nah ini baru bisa guys ya Nah ini baru benar Minggir lu Bapak Gila Keren ya guys ya Ini buyung-buyung yang kucing kita mulut dah Tuh kalian bisa liat Bisa ya guys ya Simple Kalian bisa membuat sebuah ruang otomatis Atau pintu otomatis ya Bapak Gila ya Dan caranya gampang banget guys Oke kita bakal coba Yang selanjutnya guys Guys sebelum kita lanjutin lagi Frostland yang menghitung Buat kalian semua Buat yang belum subscribe Silahkan subscribe dan like Video kita kali ini Kalian semua itu gratis Jadi bagian tuh subscribe dan like Sekarang juga Jurni postnya kita paling sulit Gak ada ruginya Semuanya gratis Guys disini ada Lefeq Dia membuat sebuah tempat kopi shop guys Gila mirip banget guys Wow kalian bisa liat disini ada Kayak pancoran airnya gitu ya guys Buat kalian pencet Biar airnya keluar gitu guys Disini juga ada logonya Kalau ini tempat kopi Ini ada gelasnya Gila mirip ini guys Kita langsung coba Pastikan kalian like videonya Let's go Guys yang selanjutnya Frostland bakal ngajarin kalian Gimana cara membuat Sebuah toko kopi Baba Gila Simple sekali ya Jadi kalian membutuhkan Wood, armor, baju, piston, redstone Quartz, stairs, sign, item frame Flower pot, coconut spin ya guys ya Jadi kita bakal langsung saja Baba Gila bikin tembok Aku bakal bikin ini guys Jadi ukuran itu 5 ya guys 1, 2, 3, 4, 5 Kenapa 5? Pasti kalian nanyakan Biar simetris aja guys ya Berapa pun boleh guys Setelah ini guys Kalian tambahin armor cheese Di atasnya guys ya Nah lalu kalian taruh stairs Di atas kayak gini guys Dan terus kalian taruh Block of quad di atasnya Ini kayaknya kurang tinggi dah Baba Gila ini gimana dah Nah kayak gini guys Atau kayak gini dulu ya guys ya Nanti takutnya gak cukup Trot shot Bagus Kita tambah lagi Trot shot Nah nice Nah selanjutnya kita bakal Taruh satu lagi yang Quartz nih guys Trot Oke sudah jadi kurang lebih Kayak gini Lalu kalian taruh item frame Di depannya Dan sign di sampingnya Satu lagi guys ya Sign di sampingnya Eh kok di depannya guys Nah di sampingnya kayak gini guys ya Lalu kalian taruh pot di sampingnya Dan eh Lu kenapa naruh TNT ya Baba Gila Kita mau jualan kopi Lu ngapain TNT Iya lah Prost Demon aku kangen TNT Please like video ini nanti Next video kita bakal bikin TNT lagi ya Prost Demon ya Oh iya guys Bantuin aku like video ini ya Biar Baba Gila semangat Bikin konten TNT Baba Gila Nah kita bakal Hapus dan ini guys ya Dan jadilah sebuah Topo kopi Baba Gila 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 banget loh Baba Gila Ini kayak kecoran-kecoran airnya loh guys Dan disini gelasnya Kalian ambil gelas Lalu kalian pilih kopinya Wah luar biasa Oke guys Kita bakal langsung coba Yang terakhir Baba Gila ya Let's go Guys Jadi cara membuat kaca itu Simple banget ya guys ya Kalian tinggal taruh Baba Gila tolong bikin backgroundnya Baba Gila Caranya gampang banget guys Kalian tinggal taruh stairs Kayak gini ya guys ya Lalu Eh lu minggir di bawah puyuh Lu ngapain depan gue Oke gapapa dah Minggir lah Ya ampun guys Dia gak mau minggir guys Taruh disini 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 Lalu kalian taruh Crap doornya Kayak gini ya guys ya Kalian tutup-tutup Dan disini tutup-tutup Disebelah sini Tutup lagi guys Bagus banget ya guys ya Dan setelah seperti ini Kalian tinggal naruh Yang namanya tuh glass Glass seperti ini Oh my god Ini bener-bener keliatan Kayak kaca gitu Baba Gila ya Atau kalian bisa menggunakan banner Tapi kita menggunakan versi 12 Jadi gak bisa Baba Gila ya Jadi ini keren banget Ini bonus buat kalian semua Terima kasih buat yang sudah nonton Dan mungkin segini video kali ini Dan bisa kalian gak ketawa guys Baba Gila cuma kaca dulu pak Di sana pak Nah ganteng kali gak pak Waduh Kalian bisa baksain ketawa And I'm my Bruce Bye bye Sub indo by broth3rmax